Dalam pengalaman saya, kita rutung di Baligie Bapak Ibu Banyak anak-anak Tuhan Tersinggung sedikit Langsung tampar, langsung tinju, langsung macok Bapak Ibu, berantem di Kediduat Akhirnya ketemu di penjara Bahkan ada sampai ketemu di Tanah Narara Karena ada yang terbunuh Bapak Ibu Banyak perkara pengerayaan Pembunuhan Seharusnya di daerah kita, di daerah Tanah Batak itu tidak ada Karena itu adalah orang-orang Kristi Tapi masih banyak Bapak Ibu Ini menjadi tugas dan beban kita bersama Bapak Ibu pergi jalan-jalan Ke rumah tanam Di Jambi ini Apakah banyak disana anak-anak Tuhan? Banyak Bapak Ibu Karena mencuri, karena merampok Karena berantem, banyak orang disana Bapak Ibu Bapak Ibu kasih Tuhan Kemudian penderitaan yang ketiga Yesus dihadapkan kepada Pontius Pelatus dalam Matius 27 Yang 20, pada masa itu ada kebesaan Dalam setiap perayaan Ada orang yang dibebaskan dari hukuman Disitu ada seorang penjahat besar Bernama Barabas Orang banyak disuruh memilih Barabas Atau Yesus untuk dibebaskan Tetapi mereka justru memilih Barabas Bapak Ibu saya kasih Tuhan Dalam proses pengadilan itu Pontius Pelatus sebagai wali negeri Gubernur di Judea dan Samaria pada waktu itu Perwakilan Romawi Dia menjadi hakim Pelatus tidak menemukan kesalahan Atas diri Yesus Maka menjenang pasca Biasanya Dalam pasca ada orang-orang yang dibebaskan Sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia Ada narapidana Ada terpidana yang diberikan Keringinan hukuman Atau mungkin bahkan dibebaskan Sama dengan Kejadian ini Bapak Ibu Barabas Seorang penjahat Seorang perampok Dibawa oleh Pontius Pelatus Mengapa harus penjahat Atau perampok Kawakan yang dibawa Supaya harapan daripada Pontius Pelatus Bahwa mereka memilih Yesus Dibebaskan Dan perampok ini Yang dihukum mati Tetapi apa yang dikatakan oleh Masa itu Mereka berkata Bebaskan Barabas Salibkan Yesus Bapak Ibu sekasih Tuhan Yang salah Dibenarkan Yang benar Disalahkan Kadang-kadang heran Bapak Ibu Kabar hoax Pemutar balikan takta Itu bisa menghancurkan Suatu negara Bapak Ibu Dan kabar hoax ini Apabila Diajukan kesilang Pengadilan Bapak Ibu Hakimnya tidak Bijaksana Bapak Ibu Maka bisa terjadi Adalah Pengadilan Sesam Bapak Ibu Peradilan Yesus Adalah Peradilan Sesam Orang benar Dihukum mati Bapak Ibu Sampai dengan hari ini Tidak ada upaya hukum Peninjauan kembali Apapun Untuk Menyatakan bahwa Yesus Tidak bersalah Itu berlalu Begitu saja Bapak Ibu Tapi Sokasi Tuhan Di dalam hukum Mordren sekarang Orang yang bersalah Orang yang dinyatakan bersalah Kemudian Belakangan ditemukan Bahwa bukan Dia yang bersalah Maka ada Namanya upaya hukum Peninjauan kembali Untuk Membebaskan Orang ini Tetapi Terhadap Yesus Itu tidak pernah Dilakukan Sampai dengan Hari ini Bapak Ibu Pengadilan Yesus Adalah pengadilan Yang sesat Bapak Ibu Itu merupakan Penderitaan Yang sangat hebat Saudara Ketika Bautius Pilatus Berkata kepada Rakyat itu Aku tidak menemukan Kesalahan Dalam diri orang ini Oleh karena itu Biarlah darahnya Ditanggungkan Kepada kamu Maka rakyat itu Berkata Biarlah darahnya Ditanggungkan Kepada kami Dan kepada Anak-anak kami Bapak Ibu Apa yang dilami oleh Kauh Jahudi Pada tahun 70 Masihi Bapak Ibu Tahun 70 Masihi Ketara Roma Mengepung Jerusalem Dan menghancurkan Tidak ada Buat Batu yang bertindih Di kota Jerusalem Luluh lantak Hancur Rata Dengan tanah Termasuk Bait Allah Diluluh lantakan Sejak saat itu Bapak Ibu Sampai dengan Tahun 1947 Lebih kurang 2000 tahun Lebih dari 2000 tahun Bangsa Israel Tidak memiliki Negara Mereka menjadi Pengungsi Dimana-mana Ada di Rusia Di Jerman Di Inggris Dan lain sebagainya Tersebar Di seluruh dunia Sampai ke Amerika Bapak Ibu Penderitaan yang Paling hebat Yang dilami oleh Israel adalah Pada tahun 1940 Sampai 1945 Ketika Nadi Hitler Berkuasa Bapak Ibu Pada waktu itu Lebih kurang 6 juta orang Jahudi Bapak Ibu Dibantai Dalam kamp Konsentrasi Yang disebut dengan Istilah Holocaust Bapak Ibu Penderitaan mereka Sangat hebat Negara mereka Tidak ada Tapi pada akhirnya Bapak Ibu Oleh karena Belas kasihan Inggris Pada tahun 1947 Di Prakasairah Gerakan Jionisme Untuk Mengembalikan Orang-orang Jahudi Kepada Tempat Asalnya Yaitu Di Israel Sekarang Bapak Ibu Pada waktu itu Daerah itu Sudah Diduduki oleh Saudara sekupu Mereka Bani Kedar Dan Nebayo Maka sampai hari ini Maka terjadi Pertentangan hebat Di antara Kedua Bangsa itu Antara Israel Bani Kedar Dan Nebayo Bapak Ibu Hati-hati kita Untuk kita tidak Memperkatakan Sumpah serapah Terjadi atas diri kita Baiklah kita Memperkatakan yang benar Supaya Yang benar itu Turun kepada kita Kepada Cucu kita Amin Bapak Ibu Amin Kaget ya Itu Bapak Ibu Saya kasih Tuhan Jadi Perkataan Orang-orang Jahudi benar-benar Nyata Terjadi kepada Mereka Jadi selama lebih kurang 20 tahun Mereka menjadi bangsa Nomal ini Tidak punya Tanah Air Tapi sebagaimana Janji Tuhan Bahwa Tuhan Akan memulihkan mereka Maka pelan-pelan Sampai hari ini Kekuatan mereka Mulai pulih Kembali Tugas kita adalah Berdoa untuk mereka Supaya mereka bisa Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dalam kehidupannya Amin Amin Karena mereka sangat Meminci orang Kristen Ketika Pada tahun 1940-42 Orang-orang Kristen Di Jerman Sepertinya Menyetujui Tindakan Hitler Tidak melarang Maka mereka Mereka Binci kepada Orang Kristen Maka Orang-orang Jahudi Mesienik Di Israel itu Mereka terbinggirkan Secara politik Mereka terbinggirkan Di dalam Banyak hal Ini tugas kita Karena sudah banyak Di sana Kauh Jahudi Mesienik Yang menjadi Kristen Menjadi Selama Selama kita Kemudian Kemudian Bapak Ibu Yesus Bisesah Betapa beratnya Penyesahan Sebab Cambuk Yang dicambukkan Kepada Tuhan Yesus Ujungnya terdiri Dari potongan Logam Dan tulang Jadi bukan Cambuk Biasa Bapak Ibu Perhatikan Kalau ada Hukuman Di Hukuman Cambuk Seperti Di Tetangga kita Di Nanggro AC Terus Hukuman Cambuk Itu masih Enak Bapak Ibu Walaupun Setelah dicambuk Banyak orang yang Pinsap Tapi Cambuk Yang diberikan Kepada Tuhan Yesus Ini Ada Ujung-ujungnya Terbuat dari Potongan Logam Dan Tulang Maka ketika Cambuk itu Dicambukkan Kepada tubuh Tuhan Yesus Maka kulitnya Bapak Ibu Akan koyak Dan tulang-tulang Itu akan Mengangkat Otot-ototnya Bapak Ibu Dan itu akan Ditarik Bapak Ibu Dan itu sangat Menyakitkan Itu bukan Cambuk Biasa Kemudian Kelima Bapak Ibu Yesus Di mahkota Duri Bapak Ibu Yesus Dalam keadaan Sudah Lumai Penuh luka Kemudian Bapak Ibu tahu Duri itu Asalnya dari mana Duri itu Asalnya Dari tanah Mengapa tanah Mengeluarkan duri Karena manusia Telah jatuh Kedalam dosa Maka Tuhan Berkata Bahwa bumi Akan menumbuhkan Semak duri Artinya Duri itu Bapak Ibu Adalah Akibat kesalahan Akibat dosa Yang dilakukan Oleh Adam Dan Hawa Maka muncullah Duri-duri ini Duri-duri itu Diambil dari tanah Bapak Ibu Kemudian Dimahkotakan Di kepala Yesus Keliling melingkar Bapak Ibu Setelah itu Tidak cukup Hanya demikian Ya Maka Diambil Bapak Ibu Cambuk Diambil puluh Dan dipukulkan Kepada Kepala Tuhan Yesus Mengapa harus Dipukul Supaya Duri-duri itu Lebih dalam Menusuk Di kepala Tuhan Yesus Bapak Ibu Bapak Ibu Seharusnya Mahkotanya Adalah Mahkota Kehormatan Tapi yang dimahkotakan Kepala dia Adalah Mahkota Duri Yang dihasilkan Oleh Dosa Seharusnya Kitalah Yang memakai Mahkota Dulu itu Karena kita yang Melakukan dosa Karena Nenek moyang Kita yang melakukan Dosa Tapi Yesus Mengambil Ali itu Ditaruh Di atas Kepalanya Kemudian Keenam Bapak Ibu Yesus Memikul salib Betapa beratnya Tuhan Yesus Setelah semalaman Tidak tidur Dan seluruh tubuhnya Penuh dengan luka Masih harus Memikul salib Bapak Ibu Salib itu sangat berat Bapak Ibu Saudara Sebelum Yesus Ditangkap Bapak Ibu Dia pernah berkata Marilah kepadaku Semua orang yang letih Dan lesu Berbeban berat Aku akan memberikan Kelegaan Kepadaku Bapak Ibu Salib kita Sebenarnya sudah Dipikir oleh Tuhan Yesus Intinya Dan kuncinya adalah Apakah kita